Halo kembali lagi dengan Ferry dan ini adalah deck Syndress Fenix Deck Pokemon yang menurut saya layak untuk diberikan sebagai sebutan deck terbaik Ada 3 alasan kenapa deck ini bisa dibilang terbaik ya Karena pertama untuk melawan salah satu deck meta seperti ADP varian, ADP loop metal atau ADP session Ini masih sangat bisa unggul karena kita tahu ADP session dan ADP metal ini Mempunyai bintis api jadi nggak sulit untuk ini nyerang ya bahkan one hit GU Dan alasan kedua adalah untuk menghadapi next set berikutnya Banyak seringkali Pokemon ada XP yang di atas 310, 320, 330, dan 340 Jadi kita membutuhkan serangan yang minimal sekitar 170 Dan Pokemon ini mempunyai fasilitas itu hanya dengan 3 energi saja bisa menyerang 170 Dengan 2 kali beat dia bisa membunuh semua Pokemon Fenix ya untuk sekarang Dan inilah alasan kedua Dan untuk ketiga kita tahu Ikarum itu mempunyai sebutan dengan deck turbo Karena dia bisa menyerang cepat dan ini pun juga sama Dia bisa dibilang dengan sebutan deck turbo Solok 1 energi dan 2 dari tukang las Dia bisa menyerang sebesar 140 Dan ini setelah itu setelah kita evolusikan Dia bisa menyerang 170 Plus luka bakar Dia bisa menambah 2 token keusahaan untuk setiap kali beat Setiap kali flip koin Dan sekarang kita lihat deck profilnya Let's go Oke yang pertama ada 2 Cinderous VMAX Kenapa 2? Karena kita sebenarnya hanya butuh 1 ya Karena 1 ini udah sulit untuk di one hit GU Bahkan seringkali 2 hit atau 3 hit One hit GU ya Jadi hit dengan HP 320 Dan serangan 170 ditambah Efek burn itu bisa menambah jadi 190 Jadi ini sangat broken sekali Jadi disini butuh 2 Cinderous VMAX 4 Cinderous V Ini mempunyai HP yang 210 Jadi gak mudah juga untuk dibuat one hit GU Dimana ini cara mainnya adalah Kita untuk 2 turn Kita pakai tukang las Kita colok Cinderous VMAX Cinderous VMAX Masing-masing 2 kali Itu udah 4 ya untuk tukang las ya Ditambah dari tangan total 2 Total sudah bisa 6 energy 6 energy untuk middle game Itu kita bisa pasang hitam GX Yang dimana bisa untuk memberikan serangan sejumlah 50 Dan ini menurut saya termasuk combo yang sangat broken sekali ya Kalau kita bisa mengumulkan 6 energy saja Dan 2 turn itu sudah bisa menyerang 300 Dimix Dan itu pun kita tukang hanya dengan 2 flash Ini sangat powerful sekali dan sangat kombinasi yang bagus Dan saya mikir yang Pokemon GX yang lebih kuat dari hitam GX ini Yang broken ini Rada susah ya Apalagi ability-nya juga bisa memainkan dari Pokemon cadangan ke arena Dan dia bisa mengambil energy untuk melakukan GX Untuk middle game kita Untuk early game kita set up Cinderous Untuk middle game kita set up Heatrun Untuk finishing kita bisa memilih antara Kramoran dan dub wall Ini juga sangat kombinasi yang bagus sekali Karena kita tahu kalau kramoran ini Bisa nge-snap ke belakang dengan Ini ya 3 energy Itu ke panas saja Jadi bisa ngincar di Dini GX Dan double-nya juga Misalkan kita kalah 5 flash itu bisa 150 ditambah 120 270 untuk let game Jadi Itu hampir dipastikan semua bisa makan Dan sisa kartu Pokemon-nya adalah Oricorio Untuk mempercepat set up Dan redraw kartu dari T Satu orang guru Yang kebijakan monyet Karena dia bisa menukar kartu Untuk menambah probabilitas Supaya nggak nge-stuck ya Galen Sisa Gun Dimana kita seringkali butuh magic number ya Kurang satu Satu token kerusakan Ini kita bisa ambil dari galen Sisa Gun Satu di Dini GX Untuk mempercepat set up Terus Kartu wajib di deck petir Eh deck ini Api ya Fit 4 petang last Karena Dia nge-draw 2 Nge-draw energy 2 energy Dia bisa mengambil 3 kartu dari atas deck 2 perintah boss 2 perintah boss ini penting sekali Karena Ya Supaya Bisa ngambil Pokemon lama Yang ada di Dua penerima profesor Dimana Sehingga kita butuh set up juga Untuk cepat 2 malulana Sehingga membuat Pokemon Sisa VMAX ini Lebih Susah mati ya Karena dia bakal ketambahan 100 nge-heal 120 Jadi total ada 440 Jadi Sangat powerful sekali Bila mana Pokemon VMAX Dikumpen dengan Support malulana Strategi land access Ini untuk Kita bisa Pasti suatu saat Mati Pokemon ada beberapa yang Meninggo ya Kita bisa pakai Strategi land access Untuk Untuk mengambil kartu Support Tanah Kartu wajib Di deck api Dikutnya adalah Fabric Membara Ini bisa 21 energi api Lalu kita bisa Nge-draw 3 kartu Dari atas Perhatian raksasa Ini bisa Untuk mengambil 2 energi api Dari deck Ke kartu pegangan Bisa dikombin dengan Tukar kelas Ini sangat bagus sekali Yang untuk Set up Selanjutnya Kartu trainer Ini ada Item yang ada 3 bola nes Kenapa 3 Karena Bisa langsung dipakai Ketuali di damage Age 1 bola Series 2 komunikator Pokemon Untuk Menukar Karena ini Lumayan banyak Pokemon Disini 4 Pokegear Ini penting sekali Karena Enzim dari Pokemon Api Ini adalah Tukang las Dan Seringkali Kita juga Untuk ngestak Kita ambil Pernyata Pernyata Dan Tiga Pokemon Karena Kita tahu Tidak mudah Untuk turun Sampai Membuang Membuang Energi Kita pasang Tiga Pokemon Dua Cimat besar Untuk Memperbesar XP Yang ada Di Pokemon Ini Untuk Tidak Gampang Ini Di Hit Ya Dua Crystal Api Untuk Jaga-jaga Misalkan Kita Buang Energi Api Lalu Kita Bisa Ambil Dari Ini Trash Satu Great Catcher Dimana Ada Pokemon Seperti Yang tetap Seperti Pokemon GX Yang masih Ada Seperti BD-Nya GX Atau ADP Fit Bower Satu Reset Stand Dan Satu Energi Pelindung Kelemahan Untuk Jaga-jaga Untuk Melawan Deck Air Dan Selanjutnya Ada Energi Api Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Dua Belas Energi Api Dan Ini Adalah Deck Sindeless Vimex Deck Yang Menurut saya Pokemon Yang Sangat Masih Powerful Sekali Karena Dia Tidak Membutuhkan Banyak Energi Untuk Memberikan Damage Yang Broken Sekali Hanya Tiga Energy Bisa Memberikan Serangan Sebesar 170 Dan Dengan Efek Pen Bisa Total 190 Dan Untuk Next Ini Masih Bisa Survive Oke Sekian Dari Saya Tetap Berkarya Dan Akhir Kapan Have a Nasty Through Dari Dari , Dari Kapan